Sementara itu saudara lifter muda Aceh yang berusia 14 tahun, Radua Raihana. Sukses menyebang satu medali perunggu dari cabang angkat berat kelas 52 kg putri setelah mencatatkan total angkat terbaik 370 kg. Ini adalah medali pertamanya di Ajang Pekan Olahraga Nasional. PON ke-21 Aceh Sumut merupakan debut pertama Radua di Ajang PON. Tampil pertama kali di kelas 52 kg putri, Radua langsung mempersembahkan medali perunggu untuk tuan rumah. Lifter yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini merasa bangga dapat meraih medali untuk Aceh bersaing dengan atlet-atlet senior nasional lainnya. Pencapaian medali perunggu di Ajang PON Aceh diraih Radua dengan tidak mudah. Sejak kelas 6 SD, dia sudah mulai berlatih keras untuk menjadi seorang lifter terinspirasi dari sang kakak yang juga seorang atlet angkat berat. Dan sang kakak saat ini juga sedang berlaga di PON Aceh. Usia berapa sih? 16? 14. 14. Masih SMP? Iya, 2 SMP. Sejak kapan usia berapa mulai latihan? Mulai latihan tuh kelas 6 SD. Gimana sih cerita awal-awal rahwa ini? Tiba-tiba berkecimpung di angkat berban? Karena kakak saya ikut akan berat gitu kan. Jadi, saya mau ikut juga. Event apa aja yang udah pernah kecua ikut? Baru PORA. Ini tanding ke-2. Oh, di PORA nomornya prestasinya gimana? Alhamdulillah dapat juara 1. 12 ya? Itu usia berapa? 12 tahun. Sebelum tampil di PON ke-21 ini, Radua juga pernah meraih medali emas dalam PORA PD tahun 2022 silam. Prestasi di PORA dan PON Aceh kali ini menjadi modal bagi pelajar SMP ini untuk meraih impiannya merebut medali emas pada PON berikutnya.